Saudara selamat pagi kembali kami hadirkan Breaking News Kompas TV untuk mengantar kita semua nanti mengikuti jalannya sidang lanjutan untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap pembunuhan Brigadir Joshua yang akan berlangsung di pengandilan negeri Jakarta Selatan. Agenda hari ini nanti adalah replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap pledoh atau pembelaan 6 terdakwa dalam kasus ini. Saudara jaksa penuntut umum berencana akan membacakan replik atau tanggapan atas pledohi para terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan dalam pembunuhan Brigadir Joshua Hendra Kurniawan CS di dalam sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan yang akan berlangsung hari ini. Pejabat humas dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Ju Yamto mengatakan sidang replik hari ini akan digelar dengan agenda pembacaan replik terhadap 6 terdakwa perkara tersebut yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arief Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. 6 terdakwa tersebut akan disidang di dua ruangan berbeda mengingat majelis hakim yang memimpin perkara terhadap para terdakwa memang selama ini dibagi menjadi dua. Sebelumnya, 6 terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan atau pledohi mereka pada Jumat 3 Februari lalu. Pelaido yang dibacakan pada pekan lalu rata-rata menekankan pada dilema batin para terdakwa bahwa betapa sulit menolak perintah atasan mereka Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam di Mabes Polri. Dan bagaimana suasana persiapan terkini untuk sidang yang akan berlangsung pada hari ini dengan agenda tanggapan Jaksa Penutup Umum atas pembelaan mantan anak buah Sambo, kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Asri Gunawan. Asri, selamat pagi. Asri, bisa dipastikan ada yang bilang pukul 9, ada yang bilang seperti biasa pukul 10 jam berapa sebenarnya sidang akan dimulai dan poin-poin yang akan disampaikan Jaksa pada repli kali ini. Asri. Terima kasih. Tetap begitu sebagai agenda repli ataupun juga mendengarkan tanggapan Jaksa Penutup Umum atas nota pembelaan dari para terdakwa yakni Hedra Kurniawan, Agustur Patria, Arief Rahman Arifin, Irfan Wiedianto, Cuk Putranto, dan juga Baiku Diwibowo. Kenapa terdakwa ini sudah menjalani sidang pledoi atau membacakan nota pembelaan di hari Jumat lalu. Kalau dirangkum dari seluruh isi nota pembelaan para terdakwa Observation of Justice ini meminta Majelis Hakim untuk membebaskan ataupun juga memutus bebas para terdakwa ini karena pertama seluruh terdakwa merasa dibohongi oleh Verdi Sambo. Kemudian juga dari Hedra Kurniawan dan Agustur Patria mengatakan bahwa apa yang dilakukan mereka ini merupakan perintah langsung dari atasannya yang saat itu Verdi Sambo ini menjabat sebagai Kadif Propolori. Dan hal baru juga terkuak dalam sidang pledoi pekan lalu Bayu di sidang Cuk Putranto. Ia menyampaikan bahwa sebelumnya ia dijanjikan oleh penyidik untuk tidak dipidana apabila ia berkooperatif begitu untuk mengungkap kasus ini mengungkap terkait dengan Obstruction of Justice ataupun perintangan penyidikan. Namun yang didapat justru dia dituntut saat ini dan menjadi seorang terdakwa dan nantinya juga akan diputus begitu. Kemudian untuk Irfan Widianto sendiri dari kuasa hukumnya ini menyampaikan bahwa sebenarnya Irfan ini tidak dapat dipidana karena kegiatan ataupun juga apa yang dilakukan oleh Irfan dalam pusaran kasus perintahan penyidikan pembunuhan Yosua ini tidak termasuk dalam melanggar undang-undang ITE begitu. Karena apa yang dilakukan Irfan kita tahu perannya di sini adalah mengambil ataupun juga mengamankan DVR CCTV dari pos pengamanan kompleks Polediduran 3 menuju ke mobil Cuk Putranto begitu. Nah kegiatan dari mengamankan DVR CCTV ini tidak termasuk dalam pasal yang melanggar UU ITE sehingga dari pihak Irfan Widianto dan juga penasihat hukumnya ini memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan juga mengingat bahwa ini merupakan bukan tindak pidana sehingga Irfan Widianto ini meminta untuk tidak dipidana. Hal sama juga disampaikan oleh para kuasa hukum terdakwa untuk tidak dipidana dalam kasus ini karena kembali lagi mereka semua menyampaikan bahwa merasa dibohongi oleh atasannya Ferdi Sambol dan hanya menjalankan perintah. Sementara demikian Bayu. Baik, Astri Gunawan terima kasih untuk sementara laporan Anda dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan mungkin beberapa saat depan kami akan kembali lagi kepada Anda di PN Jaksel.